assalamualaikum salam rahayu teman-teman masak enak yuk ini lagi membuat mie jamur ya tanpa ayam sama sekali 100% jamur dan pakai labu siam rasanya enak pakai banget ini gara-gara kemarin makan mie ayam eh kok makan bikin mie ayam sekarang jadi ketagihan bikinnya mie jamur ternyata sama enaknya loh ini teman-teman yang vegetarian ya kayaknya cocok banget nih resep ini yuk langsung ke dapur 500 gram jamur dicuci bersih ini kalau nggak salah namanya jamur sitake ya kalau salah di itu ya di koreksi kalau di tempat tempat ini namanya jamur kancing dan satu buah labu siam jamur dan labu siamnya kita iris-iris ya Nah langsung aja kita tumis lima siung bawang putih yang sudah dicincang dan satu ibu jari jahe yang dibelah saja ditumis sampai wangi setelah itu kita masukkan jamurnya nah jamurnya jangan kena air dulu ya kena minyak panas begini wajan panas nanti akan membuat tekstur jamurnya kalau matang tuh lebih enak tambahkan satu sendok teh garam biar rasa gurinya meresap ke pori-pori jamurnya dio sering terus sampai warnanya berubah dan dia mengeluarkan air ya terlihat ya sudah mulai mengeluarkan air itu bagus banget masukkan satu batang daun bawang tumis sampai daun bawangnya layu osreng terus sampai air jamurnya tuh makin lama makin habis baru kita masukkan labu siam yang sudah dipotong-potong dadu potong kecil aja ya tambahkan lima sendok makan kecap manis di awal ya aduk rata agar warna labu dan jamurnya coklat biar nanti dikiranya ayam eh 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 di osreng terus sampai warna coklatnya merata tambahkan 1 sendok teh lada bubuk 2 sendok makan saus tiram 1 sendok makan kecap asin setengah sendok teh micin atau MSG dan 2 sendok teh kaldu bubuk ditumis lagi diratakan rasanya lalu masukkan 1 liter air atau 1000 mili air setelah itu ditutup masak dengan api sedang cenderung kecil agar bumbunya meresap ke dalam jamur dan labunya ini kira-kira sekitar 15 menit cukup ya tes rasa sudah oke tapi biar lebih nendang kita tambahkan lagi irisan daun bawang aduk sebentar tambahkan 2 sendok makan kecap manis 1 sendok teh minyak bawang dan 1 sendok makan minyak wijen udah deh ini bakalan enak banget nah ini jamurnya jamurnya jamur kecapnya ya sudah mateng kita sajikan setengah sendok teh kecap asin 1 sendok teh kecap manis sedikit lada bubuk dan minyak bawang kalau ada ya dan 1 centong sayur kuah jamurnya tadi diaduk rata sisihkan dulu didihkan air lalu masukkan mie nya ya mie nya boleh mie putih boleh mie ayam seperti ini mie untuk mie ayam ini ya mie kuning setelah mendidih masukkan mie nya lalu rebus sampai dia lembut ya atau licin baru diangkat ini buat tambahkan juga sawi ya lalu masukkan deh ke bumbu racikan kita tadi diaduk-aduk dengan sumpit sampai rata lalu kita tuang deh dengan jamur kecapnya taburi dengan irisan daun bawang sajikan dengan potongan cabai rawit biar ada pedes-pedesnya udah deh mie jamurnya siap disantap wah ini enak banget jamurnya kenyil-kenyil rasanya pas banget gurih manis teman-teman demikian masak enak selamat mencoba liatuh siap